Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua mengenai info terbaru skema untuk komisi Shopee Affiliate Jadi aku bakalan bahas tuntas mengenai perubahan komisi untuk Shopee Affiliate Nah buat teman-teman nih harus tau banget ya info ini Karena pasti ada pengurangan dan lain-lain gitu loh Jadi buat teman-teman yang pengen tau langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip ya guys karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke kita langsung aja masuk ke Shopee karena notifikasinya ada di info Shopee guys Langsung aja masuk ke notifikasi dan langsung masuk ke info Shopee Terus kalian scroll aja Nih biasanya sih kalau yang udah bergabung di Shopee Affiliate Harusnya kalian sudah menerima info bahwa ada skema komisi Affiliate terbaru Jadi maksudnya itu skema ini tuh kayak nginfoin bahwa per bulan Oktober nanti guys Bakalan ada perubahan komisi Nah skema komisi barunya ini dia Pertama tipe Affiliate itu kan ada Shopee Partner kemudian Shopee Influencer dan Affiliate Jadi untuk Shopee Partner Skema komisi baru dan skema komisi lama Jadi ini ada kayak semacam perbandingannya gitu guys Kayak semacam infonya gitu lah ya Dan untuk skema komisi baru Pesanan dari toko yang dipromosikan itu dapetnya 10% guys Terus maksimum untuk komisi yang didapet adalah 50 ribu rupiah Tapi dulu komisi lama itu ada perbedaan ya antara pengguna lama dan pengguna baru Kalau pengguna lama 4% kalau pengguna baru 10% Berarti sekarang sama aja ya untuk pengguna lama ataupun pengguna baru Sebenernya sih lebih menguntungkan juga ya untuk Shopee Partner ini Karena dia dapetnya 10% baik itu pengguna lama ataupun pengguna baru Next untuk Shopee Influencer dan Affiliate Ini nih yang harus kalian perhatikan banget Karena kan gak semua orang bergabung di Shopee Partner ya kan Tapi kebanyakan orang tuh ada di Shopee Influencer dan Affiliate guys Nah untuk Shopee Influencer dan Affiliate Kalian tuh cuma dapet 5% doang guys untuk produk yang dipromosikan Dan maksimum komisi yang kita dapet adalah 10 ribu Kalau dulu dulu itu pengguna lama 2,5% dan pengguna baru 10% Jadi lumayan ya kasih turunnya Tapi kalian harus rajin-rajin nge-share lagi supaya komisinya tetep naik Dan tetep bisa narik tiap bulan gitu ya kan Itu ya untuk skema perbedaannya di komisi baru Next untuk penjelasan pesanan dari toko yang dipromosikan Jadi guys kalian tuh harus memahami skema ini juga Karena ini mempengaruhi banget untuk orderan-orderan atau link-link yang kalian share Pertama simulasi penjualannya itu seperti biasa ada Shopee Partner Nah Shopee Partner itu tuh kayak Kalau misalkan mau disederhanakan 10%, 10%, 2% Apa sih itu maksudnya gitu ya kan Jadi kalau misalkan kita share link Misal toko A nih Toko A ketika kita share produknya Kalau ada yang beli Itu kita dapet komisinya 10% guys Karena memang kita mempromosikan link itu Ini untuk Shopee Partner ya Kalian harus ingat Shopee Partner guys Terus kalau misalkan celana nih yang dipromosikan Terus kemudian ada yang check out Itu komisinya juga sama 10% Kemudian ada baju yang dibeli ini Baju merah di toko B Komisinya tuh 2% untuk pesanan dari toko yang tidak dipromosikan Maksud dari toko yang tidak dipromosikan adalah Toko Jadi misalkan nih orang masuk dari link kalian Tapi dia belinya barang lain guys Bukan barang yang linknya kalian share Berarti kan tidak dipromosikan dong oleh kalian Kalau dulu kan komisinya sama ya Maksudnya Ya 10% 10% gitu Baik itu dia check out Yang penting tuh Check out dari link kita Walaupun produknya bukan itu yang dibeli gitu Itu tetap dapet komisinya 10% kan Kalau dulu Tapi sekarang ada perubahan guys Untuk Shopee Partner itu dapetnya cuma 2% gitu Kalau dulu itu 10% dan 4% yang tadi dijelasin gitu kan Untuk linknya Cuma kalau sekarang kalau pesanan yang tidak dipromosikan itu dapetnya 2% Next untuk Shopee Influencer dan Affiliate Contoh seperti biasa juga nih ya Ini ada baju hitam belinya di toko A Terus kita tuh nge-share link Apa namanya Toko A baju hitam ini Nah ini kalian kalau ada yang check out dapetnya 5% guys Itu linknya dipromosiin sama kalian ya Terus kalian juga share link di toko A Celana Nah itu kalau ada yang check out sama Kalian dapet komisinya 5% juga Tapi nih kalau misalkan kalian Ada yang check out nih dari link Tapi linknya tuh gak dipromosiin Misalnya kayak mereka lewat link kalian Tapi belinya malah baju merah ini di toko B gitu Itu kalian dapet komisinya 1% doang guys Untuk pesanan yang tidak dipromosikan Karena pesanan itu misalnya linknya tidak di-share Atau tidak dipromosikan oleh kalian Nah itu adalah skema barunya guys Jadi tuh kayak Menurut aku sih lumayan drastis juga sih penurunannya ya Untuk pengguna Shopee Influencer dan Affiliate gitu Sampai 5% dan 1% guys Jadi 5%, 5%, 1% Cuman kalau untuk Shopee Partner sih Gak terlalu anjlok banget ya gak sih guys Kalau misalkan untuk Influencer dan Affiliate Menurut aku lumayan anjlok juga Tapi mungkin ada antisipasinya Atau ada apa ya Kayak semacam hal yang harus kalian lakuin gitu Karena sekarang ada penurunan presentasi komisi Berarti kalian harus extra share link Harus siapkan strategi Supaya komisi atau gajian yang kalian dapet Dari Shopee Affiliate bisa tetap oke Atau nominalnya tetap gede gitu Next untuk Ini nih untuk notenya Maksimum Rp50 per transaksi valid Namun jika produk memiliki komisi ekstra Tidak ada batas maksimum per transaksi valid Terus untuk yang Shopee Affiliate dan Influencer Maksimumnya itu Rp10.000 guys Per transaksi valid Namun jika produk memiliki komisi ekstra Tidak ada batas maksimum per transaksi valid Pokoknya kalau komisi ekstra kan sesuai dari Komisi produknya gitu lah ya Nah next lagi ini ada contoh perhitungan komisi valid gitu loh Supaya kalian lebih mengerti dan lebih memahami Contoh untuk ini tuh kayak perhitungan produk yang terjualnya nih Dari Shopee Partner Baju hitam dari toko A kan dapatnya 10% Harga produknya Rp150.000 Jadi 10%nya dari Rp150.000 adalah Rp15.000 Terus misalkan celana jenis dari toko A itu juga dapat komisinya Rp10% Karena kan misal ini tuh dipromosikan ya Kalau yang dapat Rp10% 10% di Shopee Partner Adalah link yang dipromosikan Nah harga produknya Rp300.000 Jadi untuk komisinya dapat Rp30.000 Kemudian baju merah toko B ini dapatnya cuma 2% Karena tokonya itu gak dipromosikan Atau linknya itu gak dipromosiin gitu misalkan Jadi misalkan orang tuh belinya check outnya lewat link lain gitu Berarti kan gak dipromosikan Dan itu tuh dapatnya 2% Nah 2%nya dari Rp250.000 adalah Rp5.000 guys Terus ditambah deh jadi total komisinya Rp50.000 kayak gitu Jadi apa ya Sebenernya sesuai dengan masing-masing check outnya Jadi misalnya check out barang ini Misalnya yang A, yang B, yang C Itu masing-masing persentasinya tetap dihitung Cuman yang bedanya itu persentasinya aja Misalnya 10%, ada yang 10%, ada yang 2% gitu Terus yang bawah Shopee Influencer dan Affiliate juga sama ya guys nih Baju hitam dari toko A 5% Kali Rp80.000 Maksudnya tuh kayak 5%nya dari Rp80.000 itu Rp4.000 Terus celana jenis toko A itu juga sama Itu komisinya 5% karena dipromosikan juga kan Itu 5%nya dari Rp100.000 adalah Rp5.000 Terus baju merah toko B dapetnya cuma 1% Karena linknya misalkan gak dipromosikan Nah 1%nya dari Rp100.000 adalah Rp1.000 gitu Jadi totalnya adalah Rp10.000 Jadi perhitungan komisi yang validnya itu Seperti ini guys nih Kayak gini Lumayan lah ya Masih dapet komisi gitu Gimana kalau enggak gitu ya kan Jadi kita ikutin aja deh peraturan-peraturan yang berlaku Ya mau gimana lagi Karena memang ini sudah aturannya dari Shopee Next ada penawaran Shopee Affiliate Program Jadi guys walaupun disana ada penurunan komisi Atau persentasi komisi Disini si Shopee juga menawarkan kayak Apa Kayak bonus-bonus gitu Terus kayak ada produk komisi ekstra Dan lain-lain Terus kalau misalkan Kalian mau cek tips tingkatkan pesanan nih Kalian bisa Lihat aja tipsnya Tips meningkatkan pesanan dari toko yang dipromosikan nih Simak cara melipat gandakan komisimu dengan tips-tips di bawah ini Nah kayak gini-gini nih Ulas produk secara rinci Promosikan produk dengan penawaran terbatas Promosikan produk yang berkualitas Promosikan produk di saat traffic sedang tinggi Pilih produk sesuai dengan karakter followersmu gitu Pokoknya seperti itu ya Untuk info-info perhitungan komisi Oke teman-teman Itu dia ya video dari aku untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, komen, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye